Intro What's up soy Kembali lagi ke channel gue KKS Kisah kasih di sekolah Nih gue kedatangan arah sumber Dari Sasmita Jaya Bang siapa nih namanya bang Nama gue Dhani Bang Dhani Biasa di sekolah dipanggil Dhani juga atau ini gak Gue di sekolah biasa dipanggil Alot Alot ya Bang Alot nih Nah Gue mau ini nih bang Banyak nih bang temen-temen gue nih Nanyain nih Alot Lu 2000 berapa bang di Sasmita Gue di Sasmita Masuk 2009 2009 ya Lulus berarti 2011 tuh ya 2011 2011 11 gue lagi santer-santernya tuh 2019 2010 Nih bang rumah lu dimana nih bang Gue rumah di PDK PDK Itu kan udah jatuhnya Jakarta tuh Ngapain lo milih sekolah di Tangerang nih Kenapa gak di Jakarta Ya nama dulu gue awal Lulus sekolah ya SMP ya Gue tuh pengen sih namanya sekolah tuh di Jakarta ya Bahkan tuh negeri gue pengen Negeri ya Karena Nantaran orang tua Biaya segala macem Yaudah akhirnya Mereka milih Di Sasmita Dan kebetulan di Sasmita itu Ada abang gue juga Dulu kan namanya sekolah kan Udah lu ikut abang lo ya sekolah Abang lo 2002 bang Abang gue setingkat 1 tahun di atas gue Setingkat 1 tahun tuh Berarti 2010 ya 2010 2010 Durumnya bandel tuh bang Enggak justru Banyak yang gak tau Kalau gue tuh punya abang di Sasmita Bahkan beda setahun ya Gak ada yang tau hampir Gak ada yang tau beberapa orang doang Enggak bandel ya Sekolah Sekolah aja bener Sekolah aja ya Nah awal lo masuk Sasmita tuh bang Lo ikut temen lo Atau memang lo Lo ini sendiri tuh dari kampungan Lo kalau dari kampungan sendiri Sendiri tuh ya Itu belum lo Sasmita tuh belum kenal siapa tuh Belum kenal Nah awalnya lo Kenal ini Basis gimana bang Dulu gue awal Sasmita ya Masuk karena gue berpaksa Masuk ya Betel awal Sekolah ya kan STM laki semua Gue belum tau namanya Basis apa segala macem Terus awal gue ikut Basis itu Karena dulu tuh ya Awal gue masuk Sekolah Ongkos pas-pasan ya Iya Masuk sekolah Ongkos pas-pasan Buat angkos segala macem Nah disitu gue dulu Jaman bener-bener jahiliah ya Jadi Sasmita Ya mana Baru udah turun angkot Terus dikolekin Kolekin Iya Maka kelas Udah kolekin Iya pasti Didampe Sehari itu jarang Mbak Tamejajan itu Kolekin terus ya Bangis juga tuh kakak kelas Terus-terus Disitu Nah gue nanya kan ke temen gue Itu temen kelasan lo bang Iya Gimana sih ini caranya Biar gak kayak gini Terus gue Kayaknya kok berlangsak banget Kayaknya nih Misal ya dikolekin lah Laki masa dikolekin sama laki Yaudah jadinya Temen gue nyarankin Lo meningkut basis Bas aja Basis Apa situ basis Udah lo pakai ikut aja nanti Terus Nah dari situlah Awal kisah gue Di Sasmita itu dimulai Ibu ikut basis Dulu gue gak Ikut nama penataran Karena gue udah telat ya kan Udah masuk semester Barulah gue ikut basis Lagi itu pertama kali Itu gue ikut ke Bogor Langsung ke Bogor ya Bogor Balikin Itu kejadian apa Balikin Balikin senior gue Ke kelas gue kena dulu Di Bogor Pas 3 lo yang kena bang Pas 2 Pas 2 tuh Pas 2 gue ada yang kena Terus terus Mainnya di area mana tuh Di Bogor Area Gunung Sindur Oh Gunung Sindur Perbatasan tuh bang Terus bang Mainnya malam Sore Gue kan pulang Sekolah siang dulu ya Jadi pulang sekolah Sore Sore Siang pulang Sore Gue jalan tuh sore Rame tuh bang Gila itu bener rame Bener bener Nami abis ngebalikin Kecah lah disitu Gue disitu ya cuman ikut-ikut aja Kayak nimbrung yang mau ngerasain Gimana basis ya Oh kayak gini Makanya gue ikutin lah Terus Terus bang Udah Besok aja gue terus Dan bener Yang gue keluhin pertama Sasmita Dicolekin tuh Hampir hilang disitu Karena gue ikut ngebasis Muka gue tuh Sering Apalagi Apalagi Jadi Tetep dikolekin Kadang Cuman kan Untuk anak-anak Cuman lebih jarang Gak jarang dari dulu Parah itu Kayak jarang Nah awal lu kenal Basis bulus bang Gimana Kan lu kan Gak yang kenalin lu nih Kok tiba-tiba Lu ikut basis bulus nih Apa udah ada Atau memang adik nawarin Atau gimana Bulus tuh emang udah ada Jadi awalnya itu Pas namanya habis jalan kan ya Pas kumpul tuh Lu basis mana Lu basis mana Lu basis mana Lu basis mana Wah gue gak tau bang Bumah gue tuh Kede kelebak mulus Oh berarti ikut lebak mulus aja Jadi gue ikut lebak mulus disitu Oh sebelum lu Masuk bulus tuh Yang udah ada Anak lebak mulus Terus awal lu kena Anak lebak mulus Siapa itu bang Ada senior gua Siapa namanya Kusebutin ya Namanya Tile dulu Tile 2008 Atan gue setahun 2010 2010 Dia yang natal Itu bang Iya jadi gue ikut sana Jadi besok-besok tuh Buat sekolah Ketemu dia pulang tuh bareng Oh bareng sama dia Jadi kita Satu jalur ya Dia rumahnya dimana Dia bonok cabai sih rumah Oh iya tetap satu jalur lah Terus Udah jadi tiap pulang sekolah bareng Kita gak langsung pulang kan Kadang juga kita lewat sekutat pulang Muter ya Habis Kita Tongkrongan ya Setup di pasar jumat Semua disitu Nah Kan setau gue tuh Pasar jumat kan banyak tuh bang ya Nah pelajar Itu gimana tuh Lu aliansi Atau memang lu Viur sasmita aja Atau Selau aja di pasar jumat Dulu jaman gue Pasar jumat ya Iya tuh pasar jumat tuh Ada namanya Tongkrongan apotik Itu dari sekolah Mana aja Sasmita pun ada disitu Cuman gue disitu Gak ada namanya disitu Gabung Ada istilah Kalau di Ciputat percipan Gak ada gabung Jadi gue nongkrong disitu Ada yang datang Teos Teos Itu pelajar selatan Atau pelajar mananya tuh bang Banyak Ada pelajar dari selatan Dari pusat Segala macem Situ Semua Disitu juga Ada deket Sekolahan STM juga Deket Oh iya Gua tau STM Terus Kisah-kisah 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 Ada yang Lu gak bisa lupain Yang berkesan Banyak sih ya Kalau bisa Salah satunya dah Yang berkesan Sampai lu Kaga Bisa lupa dah Kayak Kalau gue ceritain ya Ini mungkin Ceritanya Ada keras ya Tapi menurut gue Jangan ditiru Pengalaman bang Buat Kita Biar ini Dulu Waktu gue Awal Kelas 3 Itu kejadian Gue janjian dulu Namanya ejek-ejekan Ya kan Oh itu udah Kelas 3 tuh Gue udah kelas 3 Gila udah lulus berarti Udah lulus Kelas 3 Gue 6 Ejekan dulu tuh Dirata Tempone Tempone Asia Yang jauh Kalau digogo Terus Gue ejek-ejekan Janjian lah Disitu Janjian Kami janjian Di Kelas 3 20 ya Ini sekolah mana bang Selatan juga Kekolahan Tangsel Cuman ya Kadang dia main Keselatan juga Oh iya Pertengahan lah Ya dia Ibarat Kayak Sasmita Sekolah di Tangsel Cuman main di Jakarta juga Oh siap-siap Tahu-tahu Terus Janjian gue Di sana Jadi Mungkin Kalau gue jalan nih Kalau ke Namanya Jakarta Ya Gue kadang Namanya Sasmita Kan banyak Basis Andri Tanggerang Mumbur Dari Ciputas Segala macem Jadi gue ambil perakilan Disitu Oh Lu ngundang Basis lainnya Ya udah pasti Ngundang Basis lain Acar Albe Itu Perwakilan Paling Satu Basis Tiga Orang Orang Pasti Pasti Ya Guajah Dari Pamulang Itu Ciputas Lewat Penuk Cabit Dulu Kan Sedikit Ya Gue Awal Pas Ciputas Ciputas Gue Masuk Bistu Dulu Masih Ada Namanya 1821 18B P211 Pakai Ya Ketika Gunaik P21 Ya Dulu Aduh Gak Terlalu Banyak Tuh Gampai Miring Masuk Dalam Tuhan Karena Gue Kalau Rame Rame Ini Dulu Main Malem Terus Jalan Karena Gua Disitu Ada Polsek Masuk Dalam Diari Depan Laga Lakan Mendingan Balos Sudah Ya Jalan Jalan Janjian Tunggu Turun Jembatan Papilon Ada Jembatan B400 Nah Tau 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 Disitu Naik Lagi Itu Janjian Di B400 Yang Kecil Lama Ekan Mando Om Wartor Sebah Kiri Itu Sudahlah Kita Nunggu Berapa Menit Dateng Musuh Bentrok Disitu Terus Menang Tenggerang Dulu Kami Zaman Dulu Ya BR BR Berbeda Standar Kirlah Bambu Apa Yang Panjang Panjang Sedangkan Jalur Sempit Satu Jalur Soalnya Jalur Sempit Itu Mereka Siap Itu Jalur Sekolah Juga Menurut Isu Kalau Kalau Kata Dia Satu Sekolahan Tapi Isunya Enggak Mungkin Kalau Menurut Sasmita Sekolah Lebih Lame Bentrok Disitu Jembol Gua Jembol Gua Disitu Ada Ada Dan Jadi Dibawa Gua Satu Tahun Kena Kesyur Karena Ketinggalan Dia Jatuh Sayur Yang Kelas Berapa Kelas Dua Kelas Satu Kemana Kabut Kabur Jadi Namai Janjian Dulu Ya Keras Satu Parah Janjian Pake Nama Jadi Pas Lagi Bentrok Itu Kan Mana Mana Jadi Sekolah Sudah Tau Lu Ya Dan Lu Juga Tau Sekolah Anak Anak Situ Soalnya Lu Kan Sering Contek Contek Cantung Pas Gua Dipanggil Gua Balik Badan Ternyata Ada Temen Gua Di Sayur Itu Temen Satu Basis Juga Tuh Atau Basis Wah Iyip Bas Jadikan Gua Aduh Ini Parah Ini Bentrok Tentu Tentu Badan Jaman Gampus Jaman Gampus 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 Tali pun Pendek Tau 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 Gampus Disitu Bentrok Udahlah Gua Dicolong Colong Dari Kiri Kanan Tufu Tiba Tiba Dari Kanan Tengah Tengah Gampus Kenapa Kelewang Kelewang Bentuk Gini ini dulu ya ya gue kena ini nih nih kena kepala gue masih ada nih kisahnya juga sekarang masih ngiluk nih kalau gue kena ujung nih waduh gue nggak lewat ya pastilah gue kena ini dulu tuh Udahlah gue jatuh lupa senjata itu ada yang balik juga masih nol bocah udah jauh kan nama jauh satunya kemana nih iya kelas satu lupa ya gue deh dari situ gue masih bangun disitu masih bagus ya masih bangun terus nyoba ngatosin lagi gue nggak tahu ya mungkin di belakang dia polisi atau apa dicabut gua untung lu ya biar temen gue dateng lah ke motor gue dibawa ya itu darah ngocor tuh darah ngocor gitu gue dibawa motor temen gue nyampe di klinik tanah kusir langsung ditangani kusir belakangan tuh ya tau-tau kalau masuk situ ya kan ditangani langsung pasti tanganin gua nggak bisa ini parah rumah sakit gede Oh ngepat mati atau mandai gede terus ya udah gue cuman ditempelin pilih kertas doang kalau begitu Udahlah gue bilang udah kebawa kemana aja gue nggak kuat nih bawa rumah sakit gede pokoknya akhirnya ketemu rumah sakit tuh di rumah sakit Muhammadiyah di Taman Puring ayatau gua tau-tau belakang kiri tuh tau-tau gomong terus cobatin lah disitu gua wah itu rasanya itu karena disitu parahnya itu ada luka jahitan dalam kelas 1-2 lu masih ada ngikutin loh nggak cuman kan yang dimotor doang kelas 1 mungkin gua udah kalau ngkabut kan udah rusur gitu masih Parno Kalibang kalau satu lu terus udah gue dijahit disitu 8 jahitan dalam tiga tuh gue ada jahitan dalemnya yang bikin daging tuh ah udah nggak karon itu biaya dari siapa itu dulu jaman dulu uniknya sasmita tuh oke saya gua pas diobatin jadi tahanan rumah sakit cuman ditebus besokan itu dari gadian HP anak-anak kumpulin ya kumpulin Asia tuh kumpulin satu tas tuh langsung ya Nah pas habis dari rumah sakit itu lu dibawa kemana tuh bang ke rumah buka rumah nggak nggak berani nama ke rumah udah pasti orang tua gua ngamuk terus kemana gue nginep di rumah bocah masih banyak juga berapa hari ketiga hari rumah sekolah gua dua hari nggak sekolah orang tua gua sekolahan mungkin khawatir ya namanya nggak ada kabar ya kan tiga hari ini kemana nih Dhani anak saya gira anak-anak ada ngabarin gua nih bilang orang tua lu nyari sekolahan akhirnya lu sekolah gua pulang gua pulang dulu pulang pulang orang tua ya gitulah sedih ya Bang ya nangis segala macem nah terus lu nggak ada niatan balikin tuh Bang lu diayamin gitu namanya nah ngembalikin tuh itu luar biasa udah tuh gua wisirat dulu di rumah karena masih lemes kan iya kusuri berarti gua kerennya sasmita solidernya itu solid ya Iya gua sakit apa dari mana-mana aja datang bahkan dulu aku punya rival temen lah iya gabungan sekolahan yang dari Banten tuh datang setiap budi jauh iya dateng jauh-jauh tuh ini ya kawan-kawan gua mana dari bloknya pada dateng semua sekolah penerbangan sekolah-kawan sekolahnya gitu ya udahlah pas masuk yaitu anak-anak rame di situ walaupun sebalikin enggak enggak itu selang seminggu kejadian Senin gue balikin Senin seminggu tuh ya Iya itu seada-adanya namanya sasmita itu namanya balikin ya apalagi mau tuh ya sekolahnya gitu dibalikin lu dia nego ya salah ya kurangnya dia nama sasmita ngebalikin itu rame lah Bang balikin apa itu terus-terus Udah lah gua kumpulin anak-anak balikin udah semua gue briefingin dulu ya kan dulu jaman dulu kan briefing dulu ya itu oke 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 kelas tiga ya Iya kemana-kemana dulu ya berarti kelas tiga yang nggak aktif nggak aktif tuh turun gunung semuanya ngeliat-ngeliat gua denger wah misalnya sayur nih berangkat kami semua hari Senin tuh men berangkat sore juga kejadian guru tahu sih Bang lu itu pernah gitu kalau kena ribut kejadian di situ mungkin enggak ya enggak tapi tahu itulah perban nih yang ada nih udah guru paling mau apa-apa orang ini enggak Pak orang jatuh gitu doang alasan aku sel ya lo kesel juga lagi gitu nah lu balikin berarti itu udah kering perbanan cuman masih diperban yang kering dulu jaman gua tuh pakai anduk Oh iya tuh gua tahu tuh tahu tahu jaman dulu lah udah kayak tekan pasir lah Iya kenek tuh kalau terus itu aku ngebalikin itu udah ikut juga ikut pastilah yang ikut kami masih luka lanjut ya lanjut tetap semangat ya kan semangat teman banyak ya kan nah terus lu langsung ke Ciputat lagi tuh ngebalikin gua gua nggak gua ngebalikin itu enggak lah Ciputat karena gua pasti bawa masa sebanyak itu pasti cium lah lamai polisi Iya baik kok ayahnya jalan ada kuah sewa nya terangkot ke situ anggih saya sempitap ngomong pulang kok gitu ya namanya punya alanya aku terantuh udah gue taikin angkot itu ngadinya program-program yang ikut-ikut semua itu Sudari FM Semerapa angkot bang itu hampir 13 angkot sama salah itu satu angkot kan paling standar ya 10 11 orang kan 4 6 10 ya itu hampir 20 orang satu angkot atas-atasi atas kayak demo lu ya Bang lama-lama gue liatin terus lebih dari demo ini ngomong-ngomong terus jalan angkotin ponok cabai dong iyalah ponok cabai itu ada yang mantekin tuh sekolah-sekolah serem-serem gede ponok cabai TKP TKP ya di tempat kejadian yang gue jebol itu disitu juga bertaraf disitu menek jembatan lagi dong naik jembatan lagi karena dia ada mana tuang air full atau PGA iya kan rame nih kita nih dari ujung jembatan di bawah sampai naik lagi tuh tuh salibitas saking ramenya tuh ya ramenya turun lama tuh agak nunggu lama Aduh ngeri tim polisi udah kenapa ada yang fresh depan belakang di depan yang karpur satu dari PGA satu yang depan karpur jibul kalian seking ramenya terus tariklah tuh sama yang di PGA PGA ribut disitu kecahkan lega tuh PGA daripada ya iya kan yang tol tuh kebuka gini jadinya kecah disitu kewas bener-bener lah itu yang selama 2 tahun selama 3 tahun yang paling serutu ya ibu jadar-jadar jadar jatuhlah satu dia jatuh anak-anaknya jatuh satu pesta dong pesta lah disitu habislah udah disitu gue sampai ngeliatnya itu sekolah yang lu kenain juga emasin nengduh gua kurang tahu sih kalau yang belum pastinya kan cimang siur ya kabar ya cuman kan disitu itu yang pas gue bentrok itu jadi sama sekolah Nung ada semua di PGA dari mana-mana Oh aliansi aliansi selatan kan lah ya trof lagi situ terus sayur anak-anak dan gue juga ya ya nggak bakal dan nggak pengen gue lakuin lagi itu gue juga ngikut ya mungkin karena amarah gue sendiri waktu gua kena ya kan dengan enggak ada rasa kasihan dia pada gua sama gue juga kembali tuh lu tindik sekali juga dia pernah nikah sekali ya kan jadi mungkin itu yang terakhirlah gue ngomong lagi anak-anak juga dulu sampai terakhir sampai dibakar loh zaman dulu kan kompresor ada kadang bekas pilok apa kakai iya jadi api nyamuk juga bisa tuh iya robot itu wah udahlah lewat gak tuh anaknya enggak kurang tahu kalau soal lewat eh singgah singgah ya soalnya parah cacat mungkin lah itu warga nggak misain Bang lagi orang gitu tuh pasti itu warga bener-bener itu resekan warga situ hancur situ warga bentrok warga juga kebetulan lewatkan dulu ada kuantas Dima sama metromini tuh dulu 72 disitu 72 lewat itu blok mciputan dibacak Sok tubuhnya semua udah habis tuh dia lempar lemparin bis pecah sama warga iya duluan zaman dulu masih zaman ngebajak ya istilah dikalungin apa segala macem lah Bang tolong ngantuin gue bang kebis ribut nih antarin gue bang hape pamulang belakang sampai Ciputat tuh biasanya namanya Ciputat aku mikiran gue juga udah kita tetesan aja nih terus kita bisa-bisa dibawa ke polsek nih kalau Ciputat udah lo kalungin terus pokoknya bawa ke pamulang akhirnya gantar ke pamulang 2 bis 2 bis itu penumpangnya ada tuh penumpang udah turun-turun semua kacau itu penumpang gue namanya desak-desak penumpang ngoposnya dikit lo turun-neng lagi hahaha terus-terus udah turun di jadi Fioris Asmita sama 2 bis tuh atas-bawah nggak atas bawah polisi nggak nyium nggak nggak ada yang nyium malem posisikan kan jadi habis betrok tuh malem gelap ya tar mau jam 10 itu kita pulang baru dia nyampe pamulang ke dengim sebelah sepi kita buyar di situ kiri orang-kiri kuli kali ini ya kuli-kuli mukanya ini kuli-kuli terus-terus udah pas habis itu DT udah guru nggak nyium tuh nggak ada yang nyium soalkan kita namanya sekolah di tangsel kita kejadian di Jakarta jarang tunjuk kecuali kita di tangsel kejadian di tangsel mungkin nyium makanya beruntungnya di basis lo tuh gitu seru Bang cerita selalu Bang nah setelah lu nih udah udah ngalamin nih Bang 3 tahun ke kayak masa STM lo tuh kelas 1 lo di jajah terus semester 2 lu kembali ini ikut gabung basis terus kelas 2 mimpin kelas 1 kelas 2 kelas 3 terus kelas 3 lu mimpin kelas 2 kelas 1 nah Bang minum dulu dah Bang biar enak Bang atau nggak makan dulu nih Bang sayang sayang nih iya nah lu kan udah ngalamin tuh semua tuh Bang pahit seneng sukanya itu kan Bang bang dunggah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton